Kami, kami, kami ini para pengacara Tapi bukan pengangguran yang banyak acara Sesuai dengan hukum Jadi pengacara, jadi suatu peristiwa hukum itu ada Terutama pidana, kita bicara pidana Itu ada namanya motif, motivasi Dorongan, seseorang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran Karena kalau bicara pidana adalah kejahatan dan pelanggaran Kejahatan terhadap manusia, terhadap makhluk hidup lain Yaitu juga ada pidananya, kalau kita biasa lihat Ada orang yang membantai binatang atau hewan Seperti kucing-anjing yang tidak berberi kehewanan Itu juga dihukum Profesi advokat atau pengacara merupakan lembaga kontrol Dan penyeimbang terhadap aparat penegak hukum negara Karena APH yang diberi memenang oleh undang-undang Mau hukum harus dibatasi dengan berbagai norma larangan Jadi sekali lagi Bahwa sebetulnya kalau rekan-rekan tahu Bahwa aparat penegak hukum negara itu Memang diberi kewenangan untuk melakukan penindakan Dalam rangka menegakkan hukum Tetapi mereka dibatasi Karena kewenangan yang diberikan kepada mereka Ada kecenderungan akan melanggar asasi manusia Karena itulah Mari para advokat Baik yang senior Maupun terlebih-lebih yang masih junior Ataupun Rekan-rekan atau adik-adik yang masih belajar hukum Saya Kuliah hukum tidak pernah saya diajari seperti ini Tapi Berangkat dari pelajaran pengalaman saya Menjadi seorang yang Dikoyak-koyak Saya merasakan Jadi saya membela klien itu sudah Bukan lagi Saya membela terdakwa atau tersaka Insya Allah Saya sudah pernah ngalami Jadi saya tahu Banyak pengacara bisa membela kliennya Tapi dia belum pernah menjadi terdakwa Dan dia belum pernah membuktikan membela diri Kalau saya Insya Allah Saya dibela sama pengacara Tapi saya juga bisa membela diri sendiri Jadi kita harus tahu Bahwa advokat itu merupakan lembaga kontrol Dan penyimbang terhadap aparatur negara Aparat penegak hukum negara Karena aparat penegak hukum negara itu mendapat kewenangan Sedangkan pengacara itu sudah ada Jadi sebetulnya Pekerjaan pengacara menegakkan hukum Sudah ada risiko Risikonya hanya Kalau dia tidak benar Dia tidak jujur sama klien Sudah dikasih duit Tahu-tahu Tidak membantu Atau tidak melakukan tugasnya Tapi sebetulnya Kalau pengacara itu benar-benar Yang memiliki kegiatan tinggi Itu advokat itu Benar-benar lebih memiliki Kedudukan atau mulia Kedudukan advokat Atau pengacara dalam perkara pidana Selaku penasehat hukum terdakwa Tidak boleh paralel Dengan penegak hukum lain Nah ini yang sering kita lihat Pengacara bekerjasama dengan Hakim Pengacara bekerjasama dengan penyidi atau JPU Itu menurut saya Keliru Karena filosofinya Sudah Nanti saya akan jelaskan Ya Kalau berteman di luar Daripada perkara Di luar persidangan Boleh-boleh aja Berteman Seorang pengacara berteman Kepada penyidi Agar dia berikan informasi Ya Tetapi dalam satu paket pekerjaan Ketika seorang pengacara Bekerjasama dengan penyidi JPU dan hakim Itu ada kecenderungan Tidak akan menenggarkan hukum Tapi mempermainkan hukum Akhirnya yang akan jimbun adalah apa Di sana ada Pat bulipat Ada kesepakatan yang Kira-kira Penyelidupan hukum Sebab Kita bisa lihat bahwa Filosofi Filosofinya kita Filosofi antara advokat Atau pengacara Dengan aparat penegak hukum Itu berlawanan Ya Filosofinya penegak hukum Negara Sifatnya menghukum Ya Dan istilahnya Praduga bersalah Makanya orang Belum diputus Sudah bisa ditahan Ya Tetapi kalau kita bicara dengan Advokat Tentu berbeda Ya Jadi harus diingat Penegak hukum Filosofi Penegak hukum Negara Filosofinya berlawanan Dengan penegak hukum Advokat Ya Karena penegak hukum Negara itu Praduga bersalah Sebagai pengembangan Amanat Undang-undang Dan selaku Pelindung korban Mewakili negara Jadi harus diingat Tidak Bukan berarti mereka itu salah Tidak Tetapi Karena masyarakat Yang menjadi korban Atau negara Yang menjadi korban Dari suatu perbuatan Seseorang Maka otomatis Misalnya penyidik Tentu Praduga bersalah Karena itu Meskipun belum ada Kutusan pengadilan Bisa saja Seseorang itu ditahan Begitu juga Jaksa Nah Terkadang harus Bahkan Terkadang ini Penegak hukum ini Karena mereka punya Atasan dan pimpinan Terkadang mereka Tunduh pada atasan Bukan tunduh pada undang-undang Tunduh pada Kepentingan Politik Kepentingan atasan Nah Disitulah perannya Advokat Advokat harus Menemlan mandiri Nah ini Kalau saya lihat Bahwa Di Undang-undang kekuasaan Kehakiman Hakim mandiri Ya itu bagus Tapi pada praktiknya Agak sedikit culik Faktanya Sekarang ini Kalau ada Kebijaksanaan Politik Mereka Kadang-kadang Tidak bisa Bekerja secara Mandiri Tapi kalau Pengacara Memang mandiri Kenapa Saya bilang Pengacara itu Mandiri Karena pengacara Anda punya Atasan Atasannya Adalah Undang-undang Hukum Kelayan itu Harus Diperjuangkan Ya Jadi Advokat itu Harus Benar-benar Mandiri Karena Sifatnya Membelah Dan Melindungi Asasi Pelaku Atau Terdakwa Selama Belum Ada Putusan Hukum Yang Berkekuatan Tetap Seorang Terdakwa Dianggap Belum Bersalah Makanya Ada istilah Praduga Tak Bersalah Nah Jadi Praduga Tak Bersalah Di sini Adalah Miliknya Pengacara Pembela Terduga Pelaku Atau Terdakwa Yang Diperhadapkan Dibugas Sedangkan Hakim Sebagai Juri Dia Cenderung Berpihak Kepada Timnya Sama-sama Apara Penegak Hukum Ini Seperti Jaksa Hakim Kadang-kadang Lebih Cenderung Mendengarkan Apa Kata Jaksa Daripada Apa Kata Kuasa Hukum Ya Makanya Di Beberapa Tempat Ini Antara Jaksa Dengan Hakim Itu Sudah Kolaborasi Meskipun Itu Ruangannya Berbeda Ya Ketika Advokat Atau Pengacara Sejalan Dengan Penegak Hukum Lain Seperti Penyidi JPU Dan Hakim Maka Keadilan Sulit Ditegakkan Hukum Itu Sulit Untuk Ditegakkan Jadi Sekali Lagi Kepada Rekan Rekan Sejawat Yang Katanya Membelak Kebenaran Membelak Klien Mohon Anda Simak Baik-baik Dan Cermati Kata-kata Saya Saya Tidak Bermaksud Supaya Kita Bermusuhan Dengan Penugas Hukum Lain Tetapi Ya Kita Tidak Tidak Boleh Sejalan Dengan Mereka Karena Penegak Hukum Seperti Penyidi Kemudian JPU Berusaha Membuktikan Berusaha Membuktikan Bahwa Seorang Yang Terduga Tersangka Atau Terdakwa Itu Terbukti Bersalah Karena Mereka Sudah Melakukan Melakukan Apa Merampas Hak Asasinya Salah Satu Contoh Seperti Saya Saya Diperadabkan Demokrasi Dan Oleh Hakim Judes Faksi Sudah Jelas Menilai Bahwa Tidak Terbukti Sekarang Yang Menjadi Aneh Hakim Kasasi Itu Kan Judes Jur Mereka Itu Tidak Berat Menilai Tentang Material Yang Mereka Harus Menilai Formilnya Nah Bagaimana Mungkin Ini Yang Harus Diperhatikan Oleh Kawan-kawan Saya Ini Mungkin Karena Perjuangan Daripada Pelapor Dia Takut Kalau Saya Melapor Balik Karena Saya Bebas Murni Di Pengandian Negeri Lalu Mereka Berusaha Kesana Kemari Menjogok Ya Dikiranya Saya Saya Dikiranya Justru Semakin Sangar Kenapa Saya Akan Minta Subah Hukuman Berat Ingat Hakim Kasasi Itu Dia Tidak Punya WP Untuk Menilai Tentang Material Sedangkan Materialnya Itu Sudah Dini Oleh Hakim Judit Faksi Hakim PN Pengadilan Bagaimana Mungkin Hakim Pengadilan Sudah Menilai Begini Begini Lalu Orang Yang Tidak Pernah Melihat Fakta Persidangan Tiba-tiba Membuat Penilaian Ini Kan Aneh Saya Berpikir Apakah Ini Kalau Benar Itu Hakim Kasasinya Apakah Benar-benar Punya Sekolah Hakim Kasasinya Apakah Benar-benar Mengerti Hukum Atau Menyadari Siapa Yang Dihadapi Ini Sekarang Sudah Bukan Jamannya Lagi Jadi Teman-teman Pengacara Ya Dalam Kita Menegakkan Kebenaran Karena Pengacara Itu Memang Menegakkan Kebenaran Sekarang Hakim Itu Keadilan Ya Ingat Kita Tentu Saja Ya Bukan Artinya APH Lai Seperti Penyidi Dan Apa Ini JPU Itu Lebih Cenderung Kepada Menegakkan Keadilan Kepastian Hukum Sedangkan Hak Kita Juga Menegakkan Keadilan Kepastian Hukum Tapi Melalui Dengan Apa Kebenaran Makanya Ada istilah Kebenaran Material Dan Kebenaran Formil Kebenaran Material Itu Sesuai Dengan Data-data Sesuai Dengan Bukti-bukti Nah Itulah Yang Tidak Bisa Dinilai Oleh Hakim Kasasi Kenapa Dalam Perkara Saya Dinilai Hakim Kasasi Nah Kebetulan Ya Kebetulan Saya Mempunyai Teman Pengacara Atau Pengacara Pribadi Pengacara Keluarga Ini Saya Apokat Tapi Saya Juga Punya Apokat Pribadi Namanya Romensiole Limbo Ya Beliau Sejalan Dengan Saya Beliau Adalah Pengacara Yang Cukup Berintegritas Ya Jadi Sekali lagi Rekan Rekan Jangan Pernah Merasa Bahwa Mudah Memperjuangkan Kebenaran Tidak Mudah Apalagi Di tengah-tengah Padatnya Mafia Tapi Jangan 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 Tidak 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 Makanya Orang-orang Yang Jolil Kepada Saya Anda Tinggal Menunggu Giliran Ya Ya Maaf Sebetulnya Saya Baru Sadar Kepala Kejaksaan Yang Dulu Itu Membantu Saya Dia Begitu Baik Tetapi Saya Juga Heran Kok Sampai Saya Pernah Protes Kenapa Ini Ancaman 10 Tahun Yang Saya Laporkan Itu Yang Sepat Pira Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kemudian Dibawa Pengadilan Tau-tau Tuntutannya Cuma Tiga Bulan Saya Sudah Kemeratan Kenapa Pak Ini Fakta Persidangan Kan Termut Kenapa Kok Bisa Cuma Tiga Tahun Tiga Tahun Tidak Apa Pak Gun Yang Penting Sudah Terbukti Bapak Tenang Aja Pak Berdasarkan Pengalaman Saya Orang Yang Dituntut Tiga Bulan Ini Pasti Bebas Dia Beliau Enggak Enggak Percayalah Sama Saya Ternyata Beliau Tidak Konsisten Akhirnya Apa Putusannya Itu Onselah Bebas Lepas Jadi Onselah Beda Dengan Saya Kalau Saya Bebas Murni Sepulang Beliau Dari Haji Dia Memang Cukup Baik Sama Saya Sering Kita Dijamu Tapi Saya Tidak Tau Kenapa Bisa Sampai Beliau Begitu Singkat Waktunya Kami Bersama Dia Selalu Bilang Saya Sudah Berusaha Pak Kenapa Kok Bisa Ya Saya Bilang Pak Tuntutan Tiga Tahun Ini Pasti Bebas Dia Bila Tidak Saya Jamin Pasti Bebas Benar Bebas Nah Beliau Juga Tidak Lama Kemudian Gak Sampai Setahun Meninggal Ya Kemudian Hakim Yang Apa Ini Meninggal Hakim Hakim Yang Lain Itu Sakit-sakitan Ya Memah Saya Tidak Menyukuri Karena Saya Takut Karma